Lima pelaku perampasan mobil dengan menggunakan senjata api di bekuk petugas Resmob Polda Metro Jaya selasa 12 Juni. Seorang dari mereka tewas ditembak karena mencoba melawan saat akan disergap. Para pelaku terdiri dari Yadi Bambang Lesmana alias PL, Bimo Haryo Tejo, Pahroji alias Ayung, Rama Regana, dan satu pelaku yang tewas, Haryanto. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan para pelaku sebelumnya melakukan perampasan mobil Honda CRP milik Andes Dei Menta di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Maret lalu. Dalam beraksi, mereka mengaku sebagai petugas yang hendak merazia mobil karena ketakutan korban akhirnya menuruti permintaan para pelaku. Di bawah todongan senjata api, korban dipaksa naik ke mobilnya kemudian dibawa ke kawasan Cibubur. Dalam perjalanan, mereka dipaksa untuk menunjukkan nomor PIN dan mengambil seluruh apa yang ada di kiri mereka. Di Cibubur, mereka dipindahkan ke mobil Abanza, dan di Gunung Putri, mereka diturunkan dengan sebelumnya dilakukan penghariaan, pemukulan, penyetruman. Petugas yang mendapat laporan dari korban langsung melakukan penyidikan dan menemukan mobil korban telah dijual seharga Rp35 juta kepada Pak Ruroji, seorang penadah di wilayah Bogor. Dari keterangan penadah tersebut, petugas berhasil menangkap pelaku satu persatu di kawasan Jakarta Timur berikut barang bukti mobil Honda CRP, mobil Abanza, sepucuk senjata api beserta enam butir peluru, lima handphone, dan satu laptop. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.